Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Game TV Official Di video kali ini saya akan membahas perbedaan antara config YUV, JPEG dan juga AUTO Karena banyak banget dari teman-teman yang masih belum paham ya Terbukti di kolom komentar banyak sekali pertanyaan Bang apa sih perbedaan antara config JPEG dan juga YUV Maka di kesempatan kali ini saya akan membahasnya secara detail Namun sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini Dengan cara like, share, komen dan juga subscribe Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini Oke teman-teman untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke videonya Oke untuk selanjutnya langsung saja kita bahas satu persatu Jadi garis besarnya perbedaan antara config YUV, JPEG dan juga AUTO adalah level kamera 2AP di HP kita Jadi masing-masing HP Android itu ada yang namanya level kamera 2AP ya Nah untuk level kamera 2AP paling tinggi yaitu level 3 Silahkan kalian gunakan yang YUV Sedangkan level full ini yang di bawahnya level 3 itu ada level full Silahkan kalian gunakan yang JPEG Sedangkan untuk yang AUTO ini bisa digunakan dua-duanya ya Bisa untuk level kamera 2AP full maupun level kamera 2AP level 3 Namun tidak semua device bisa menggunakan yang AUTO atau default ya Makanya di video saya biasanya di deskripsi itu saya sertakan sekaligus 3 versi Ini buat jaga-jaga buat HP kalian yang tidak support menggunakan default Maka di kolom deskripsi saya sertakan biasanya ada 3 yaitu JPEG, YUV dan juga AUTO Nah sekarang gimana untuk mengecek kamera 2AP di HP kalian Nah silahkan kalian download dulu untuk APKnya namanya kamera 2AP Pro B ya Langsung saja diketik disini ya Kamera 2AP Pro B untuk APKnya cukup kecil Yaitu hanya 1,7 MB ya Kecil banget Langsung saja di install ya Oke kalau sudah langsung saja kalian buka APKnya Maka di atas sendiri ada yang namanya hardware support level Nah ini sudah kelihatan ya disini Jadi yang tercentang level 3 Maka berarti HP saya ini untuk kamera 2APnya ada di level 3 Maka yang cocok saya menggunakan config YUV Nah seperti ini Oke Sedangkan jika di HP kalian munculnya di level full Silahkan gunakan config yang JPEG ya Nah sedangkan untuk limited ini terbatas ya Artinya bisa menggunakan Gcam tapi biasanya tidak semua fitur bisa digunakan Apalagi ada di external atau legacy Ini biasanya tidak support Gcam mode Nah solusinya adalah harus kalian aktifkan dulu untuk kamera 2APnya Nah itu pun jika HP kalian support ya Kalau tidak support maka kalian hanya bisa menggunakan Gcam biasa atau Gcam Go Jadi untuk Gcam Go kalian bisa download ya sudah pernah saya share di channel ini juga Jadi yang paling recommended untuk install Gcam adalah kamera 2AP level 3 dan juga level full Dan yang paling tinggi adalah level 3 menggunakan config YUV Oke Kalau sudah seperti ini Kalau sudah tahu HP kita ada di level berapa Maka kita sudah bisa menentukan ya Tidak bingung lagi Untuk menentukan harus pilih config yang mana Kalau ada di level 3 maka ya langsung saja gunakan config yang YUV Nah seperti itu Atau bisa juga menggunakan yang auto ya Nah seperti ini teman-teman Jadi Seperti itu caranya untuk Mengecek kamera 2AP Sebetulnya ada aplikasi yang lain ya untuk mengecek compatibility Namanya manual camera compatibility Namun ini Saya tidak rekomendasikan Karena disini tidak jelas ya Hanya ada keterangan seperti ini Tercentang semuanya Tapi tidak sedetail yang kamera 2 Pro B ya Kalau di kamera 2 Pro B tadi Jelas semuanya Ada level kamera 2 AP nya Jadi ini adalah syarat mutlak Untuk menginstall gig game Yaitu HP kalian harus minimal ada di level full ya Kalau ada di limited Ini biasanya tidak semua fitur bisa digunakan Jadi paling recommended adalah Di level 3 Kemudian di bawahnya adalah level full Oke Saya kira sampai disini Teman-teman sudah paham ya Apa itu perbedaan antara Config auto JPEG dan juga YUV Terakhir saya Ulangi lagi ya Untuk auto ini bisa dua-duanya ya Bisa dua-duanya Baik untuk Kamera 2 AP level 3 Maupun level full Namun tidak semua device Bisa menggunakan auto ini Kalau di device saya Di Redmi Note 10 Maupun Redmi Note 8 ini Bisa menggunakan auto ya Namun ada beberapa device Yang harus secara spesifik ya Teman-teman Oke Kemudian Untuk yang JPEG ini Digunakan Kamera 2 AP level full Sedangkan untuk YUV Untuk kamera 2 AP level 3 Nah sebetulnya Kalian bisa Merubah secara manual ya Untuk view findernya Untuk formatnya Caranya masuk ke menu setelan Ini yang saya contohkan adalah Gcam Nikita versi 2.0 ya Ada pun Untuk Versi yang lain Untuk Gcam versi lain Tempatnya mungkin berbeda Kalau untuk di Gcam Nikita versi 2.0 Ada di menu setelan Kemudian lanjutan Kemudian ada di eksperimental ya Nah Di sini teman-teman Ini yang membedakan Bawaan ini Default atau auto ya Kemudian Ini JPEG Dan ini untuk YUV Jadi Perbedaannya hanya itu saja Sebetulnya antara Config YUV JPEG Dan juga auto Ini fiturnya sama saja Cuma yang membedakan adalah Ya view findernya itu saja Karena ada beberapa device Yang harus secara spesifik ya Harus Mengikuti Level kamera 2 api Oke Saya kira Cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat Banyak kekurangan Mohon maaf yang sebesar-besarnya Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!